Pemirsa dari 84 ormas yang terdaftar di Kesebangpol Tanjung Jepung Barat, hanya terdapat 40 ormas yang aktif atau SKT-nya masih berlaku. Namun sayangnya, dari 40 ormas tersebut, hanya 10 ormas yang kerap melakukan kegiatan guna mendukung pembangunan Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Organisasi masyarakat atau ormas kerap dicumpai di seluruh Kabupaten dalam Provinsi Jampi, begitu pula di Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Setidaknya, data yang dimiliki Kesebangpol Tanjung Jepung Barat, ada 84 ormas yang terdaftar. Namun yang SKT-ormas aktif, hanya ada 40 ormas. Staff bagian ormas Kesebangpol Tanjung Jepung Barat, Pandu membenarkan hal tersebut. Hanya ada 40 ormas yang benar-benar sering melakukan kegiatan, hanya sekitar 10 orang. Selain itu dijelaskan Pandu bahwa dari 40 tersebut, maka nantinya bakal kembali dievaluasi. Sebab dari 40 ormas tersebut dipastikan akan berkurang dalam waktu rekat, dikarenakan ada masa berlaku SKT-ormas tersebut akan mati. Dengan demikian, diharapkan bagi para ormas yang ada di Kabupaten Tanjung Jepung Barat, diminta tetap jaga integritas dalam membantu melayani masyarakat. Guna mendukung pembangunan Kabupaten Tanjung Jepung Barat, dan serta ia berpesan untuk gunakanlah organisasi yang dibuat sama tahu untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Meski terkadang masih ditemukan ormas-ormas yang nakal untuk menakutkan para pejabat guna kepentingan pribadi. Dari pembina ormas di Kabupaten Tanjung Jepung Barat, sejauh ini ormas yang ada di Kabupaten Tanjung Jepung Barat, 40, tapi itu masih akan kami seleksi lagi, yang sudah mati, kami keluarkan, dan ada juga yang baru-baru daftar, itu nanti akan masukkan ke database. Jadi sejauh ini kegiatan ormas itu memang sebagian besar, mayoritas itu tidak pernah memberikan laporan ataupun komunikasi secara itulah intens. Lebih lanjut, Pandu menambahkan selama tahun 2021 ini, ia menilai keberadaan ormas di Kabupaten Tanjung Jepung Barat cukup baik. Hal ini terbukti apapun kegiatan ormas, ketua ormas selalu intens berkomunikasi dengan pihak Kesbangpol. Dengan demikian, apapun yang berkenan dengan saran maupun kebijakan pemerintah Kabupaten, ormas selalu mengetahui. Sehingga antara ormas dan pemerintah bersinergi dalam mendukung kemajuan pembangunan Kabupaten Tanjung Jepung Barat. Terima kasih telah menonton!